Maksudnya selanjutnya sudah resmi bisa dilakukan, seperti ini nanti kita langsung akan mengikuti penyerahan atau mungkin tim pengawal ya, pengawal dan pengamanan dari semua calon yang akan diserahkan dari polda ke KPU dan kemudian dari KPU ke masing-masing tim paslon. Terus dari yang mungkin agak berbeda dari tadi yang kita ikuti di dalam adalah bahwa sudah ada penetapan berkaitan dengan nama karena memang dari masyarakat ada yang disampaikan bahwa Bapak Haji Rano Karno itu lebih banyak dikenal dengan SIDU. Jadi biar kita gunakan di nanti rangkaian kampanye kita, jadi semua itu sudah berdasarkan penetapan dari pengadilan dan semua bukti dan surat pernyataan setelah keputusan pengadilan sudah kita serahkan ke KPUD JKI Jakarta. Jadi saya kira tadi sudah clear semuanya dan disepakati juga oleh disaksikan Bapak Maslu juga kemudian dari semua tim paslon lain bahwa Rano Karno, Haji Rano Karno dan SIDU itu dinyatakan secara resmi dan sah adalah satu orang yang sama. Jadi tidak ada masalah lagi dengan penggunaan kata SIDU sebagai representasi atau pengganti nama Bapak Haji Rano Karno dan nanti di surat suara itu juga akan tertulis Haji Rano Karno SIDU karena secara sah memang sudah pengadilan butuhkan. Jadi seperti itu.